Halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jadi di video kali ini saya akan mencoba mengganti harddisk laptop Acer Swift 3 Seri SF31456G Ya, ini adalah laptop yang mengalami masalah Jadi setiap di install minta attempting repair Terus kemungkinan ini ada harddisk yang bermasalah Oke, tanpa banyak berlama-lama lagi langsung kita bongkar bagian laptopnya Jadi ini bagian belakangnya, kita lepas dulu semua bau yang menempel di sini Dan ya katanya kalau kita bongkar ini tidak menghilangkan garansi ya guys ya Ini obeng bintang 6, oke kita bongkar Oke guys, kita bongkar bagian belakangnya untuk cara itunya diangkat begini soketnya Nah, jadi didorong diangkat dicongkel-congkel kayak gitu terus semuanya Dan hasilnya nanti akan seperti ini guys Ya, jadi sebelum kita ganti harddisk ini Jangan lupa kita untuk mematikan arus dulu menghentikan arus ini baterai ya Kita matikan dulu arus baterainya Karena dikhawatirkan takut yang namanya terjadi konslet Kita cabut dulu nih arus buat baterainya Disini Oke, udah copot ya Ini arus baterai udah copot Kemudian kita coba bongkar ini nih Dan ternyata setelah saya cek ini kayak gak nihat banget Soalnya cuma ditempel Kita nyari obengnya dulu cop Nah ini obengnya Obengnya obeng plus bermasalah Kadang kita buka harddisknya Susah sekali guys Bongkar ini guys Obeng Nah Berang air Setiap terduka Jadi makin dewasa Air mata mengalir Tidak ada terasa sakit Meskipun tidak Mohon maaf di luar Berisik banget Berisik banget Air mata mengalir Kita bongkar dulu Ya gesya Ya gesya Tapi sahin cop Ini harddisknya Kenapa dibungkus Aluminium foil Nah Ini ada apa lagi Ternyata ada soket disini Sudah dapet harddisknya Ini merek Toshiba Mempantesan Jadi Biasanya Harddisk merek Toshiba Ini sering mengalami Error Ya gesya Jadi kalau kalian itu Beli kalau bisa Jangan merek Toshiba Merek Seget Atau Seget Cina Merek Sige 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 Atau juga merek WD Soalnya kalau merek Ini Lumayan Cepat rusak Kalau gak salah Biasanya sih Emang cepat rusak Tambah lagi Nggak kuat Nerima Nerima apa Nerima kenyataan Iya Baunya kamar Ranceng Jadi saya udah dapet Menggantinya ya guys Ya ini Merek Se Seget Ini Toshiba Jadi Toshiba itu sering bermasalah Makanya saya males Kalau pakai Hardisk Toshiba Oke Kita buka Kita ganti Ini Ininya Di atas Tapi balik Ini Mere Bener Apa yang Salah Udah Baut Baut setiap teluka jadi makin jangan lupa kita pasang dulu soketnya sampai bunyi krek nah kedengaran kan klik berarti kalau udah bunyi gitu berarti udah pas tinggal kita pasang lagi dipaskan ya dah masuk karena saya kayak gede asuk mah nah tutup ya ini kabelnya ini masukkan ke jeruk lagi ya Yes ya tutup lagi ya guys ya kita kebawahin aja kabel ini udah di menyabai nah udah pas saya udah bunyi klik guys ya Oh jangan lupa pohon baterai jangan lupa dibaut dulu harnisnya jadi kita baut dulu jadi ini biasanya kan garansinya cuy menutup ini nih dibaut tapi sekarang udah enggak ya jadi mungkin user boleh mengotak matik jadi walaupun si bautnya dilepas garansi nggak hilang seperti itu oke demikian saja untuk tutorial memasang harnis kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf jadi jadi kalian jangan lupa untuk selalu like comment dan subscribe terimakasih telah menonton sampai habis dan juga selalu mendukung channel ini sampai jumpa di lain kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.